Intro Hari ini, kita akan merekam aktivitas kereta api di beberapa titik di Surabaya. Untuk mengawalinya, saya naik kereta api komuter dari stasiun Waru. Ka komuter ini adalah ka komuter Indro, dari Sidoarjo, tujuan stasiun Indro di Gresik. Tiketnya hanya 5.000 rupiah saja. Bisa dibeli di Loket maupun aplikasi pemesanan tiket online resmi dari PT KAI, yakni KAI Akses. Armadanya menggunakan kereta Real Diesel Indonesia atau KRDI produksi PT INCAMANIU. Ini dia, kereta sudah tiba. Mari kita masuk. Perjalanan dari Waru ke Surabaya-Kubeng tidak terlalu jauh, ditempu dalam waktu sekitar 20 menit saja. Kita berhenti sejenak di stasiun Wonokromo. Perjalanan dari 미 Ku이� creo sampai di Amerika helpfulnya. Perjalanan dari install atas ab antibiotics. Perjalanan dari mindkamente ist expect aspect untuk dibawat per Air Lampropa. Perjalanan dari panggiran kita sudah ata interfere kita perjalanan dan memberk irritasiningıyla. Perjalanan dari pengarahan di perjalanan sebagai pos hyped-bihan siap. Lalu ke tujuan kita hari ini, stasiun Surabaya Gubeng. Setelah sampai, saya buru-buru jalan kaki ke kawasan Baliasa Surabaya Gubeng, karena dikabarkan ada rangkaian masuk pagi ini. Ternyata saya ketinggalan, rangkaian sudah masuk dan hanya tinggal lokomotifnya saja yang dilangsir keluar. Terima kasih telah menonton! Bersama Mas Riki Relevance, kita kemudian merujuk ke PJL 8 Surabaya Gubeng. Kita akan merekam aktivitas keluar masuk kereta api di stasiun ini. Stasiun Surabaya Gubeng sejak dulu kala sudah memiliki kesibukan luar biasa, baik kereta lokal maupun kereta jarak jauh. Ini dia, aktivitas stasiun Surabaya Gubeng. Yang pertama adalah KA Penangkaran yang ditarik leku CC203. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kereta api yang selalu memakai rangkaian darurat KA Komuter Supas. Terima kasih telah menonton! 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 Berikutnya adalah KA Malam yang berengkat siang, KA Gaya Baru Malam Selatan. Terima kasih telah menonton! Ketika rangkaian KA Doho dari Surabaya Kota, dan KA Angkutan BBM dari Benteng, dan tujuan Madiun bersamaan masuk Surabaya Gubeng. Ternyata KA Doho yang terlebih dahulu diberangkatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu, barulah keangkutan BBM yang sebagian rangkanya memakai ketel jumbo ini. Terima kasih telah menonton! 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 Setelah dari Surabaya Kutun, dalam edisi berikutnya kita akan merekam kereta api di kawasan Piyaduk Kapasari, dapat pertemuan 2 jalur kereta api. Simak terus videonya ya! Salam sepur!